Oke teman-teman, untuk pengecatan kita kali ini membuat motif kayu Untuk membuat motifnya menggunakan karbon celup ataupun menggunakan cat Buat yang penasaran, langsung saja simak videonya Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fetcher Custom Pen Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita ada proyek pengecatan bak mesin motor Dan kali ini akan saya buat motif kayu ataupun motif triplek Untuk membuat motifnya bisa menggunakan karbon celup ataupun menggunakan cat juga bisa Akan tetapi, jika menggunakan karbon celup, selain modalnya lumayan banyak, resikonya rawan gagal Di kesempatan kali ini akan saya tutorialkan dengan cara yang sangat mudah dan murah Di sini kita menggunakan cat Yang pertama, medianya ini kita cat warna hitam Untuk warna hitamnya yang kita pakai Black 9109 Produk dari D-Tone Premium Karena medianya ini kebetulan sudah kita cat dasar atau cat epoksi Jadi cat hitamnya ini tinggal kita semprotkan pada medianya Untuk pengecatan warna hitamnya ini cukup kita semprotkan satu lapis saja Yang penting ketebalannya merata menyeluruh ke semua bidang Jika sudah selesai kita semprotkan merata menyeluruh ke semua bidang Kemudian kita diamkan sejenak kurang lebihnya 10-15 menitan Setelah itu baru kita buat motif kayunya Untuk membuat motif kayunya ini sangat simpel sekali, sangat mudah sekali Caranya kita manfaatkan atau kita gunakan cat warna silver Untuk warna silvernya bebas, bisa menggunakan silver alus ataupun silver kasar juga bisa Disini yang saya gunakan alus silver 9613 Kemudian cat silvernya ini kita semprotkan pada wadah ataupun gelas plastik seperti ini juga bisa Untuk banyaknya tergantung dengan yang kita butuhkan Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk membuat motifnya kita memanfaatkan kuas Cat silvernya ini tinggal kita kuaskan-kuaskan saja pada media yang ingin kita buat motif kayunya Untuk membuat motif kayunya, cat silvernya ini kita kuaskan-kuaskan Tipis-tipis saja kita ulang-ulangi sampai medianya menyerupai motif serat kayu Untuk cara yang lain juga bisa Misalkan untuk dasarannya menggunakan warna silver Dan untuk membuat motifnya tinggal kita pakai warna hitamnya Untuk caranya tetap sama, hanya prosesnya yang dibalik Jika pembuatan motif serat kayunya ini sudah selesai Sudah cukup merata, menyeluruh ke semua bidang Yang selanjutnya kita diamkan sejenak, kurang lebihnya sekitar 10-15 menit Kemudian yang selanjutnya kita cat menggunakan cat candy tone Untuk cat candy-nya disini saya menggunakan cat candy kuning 9308 Jika pengecatan warna kuning candy-nya ini sudah selesai Sudah cukup merata Yang selanjutnya kita keringkan sampai catnya ini benar-benar kering Untuk jeda waktunya tergantung cuaca Semakin kering semakin bagus ya teman-teman Kemudian jika dipastikan sudah benar-benar kering Yang selanjutnya kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran Untuk proses pengeklirannya disini akan saya coba menggunakan clear dock 9130 Untuk proses pengekliran ini cukup kita semprotkan satu lapis dulu ya teman-teman Kita lihat hasilnya seperti apa Dan nanti juga akan saya clear menggunakan clear gloss Jadi nanti kita bandingkan lebih bagus kita clear doff ataupun clear gloss Oke teman-teman Untuk hasilnya seperti ini Ini pengecatan motif kayu yang kita clear menggunakan clear doff Dan yang ini penampakan ketika pengecatan motif kayu ini kita clear menggunakan clear yang gloss Ataupun clear yang mengkilap Untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini Dan proses pengekliran juga satu lapis Untuk masalah bagusnya Lebih bagus yang gloss ataupun lebih bagus yang doff Itu kembali pada teman-teman tergantung selera masing-masing Karena setiap orang itu punya selera yang tidak sama Tetapi kalau menurut saya pribadi Saya lebih suka dengan clear yang doff Oke buat teman-teman yang pengen request Ingin dibuatkan tutorial Silahkan tulis di kolom komentar Jika request dari teman-teman menarik Dan kebetulan saya ada bahannya Ataupun ada projectnya Insya Allah segera saya buatkan tutorialnya Dan mohon maaf buat teman-teman yang sudah request Tetapi belum sempat saya buatkan video ataupun tutorialnya Karena sebagian belum ada bahannya Dan juga belum ada projectnya Oke buat teman-teman pemula yang baru gabung di channel ini Jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Like, komen, dan share Serta aktifkan tombol notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan Apabila saya upload video-video terbaru Karena di channel ini Saya akan terus berbagi trik-trik dasar Di seputaran pengecatan Yang saya khususkan buat teman-teman pemula Oke teman-teman Cukup sekian dari saya Fajar Custom Pen Semoga video ini bisa bermanfaat Salam sukses selalu Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton